oke, teman-teman pecinta satunya indonesia sekarang kita lagi ada di ruangan yang sebenernya ini fansnya aset banyak banget yang nunggu-nunggu penontonnya pecinta satunya indonesia, subscribernya pokoknya paling ramen ya udah nunggu-nunggu harimau nya, tapi ini kandangnya masih kosong kosong? oh masih kosong ada yang mau kos disini gak boleh? ayo oh yang mau gak kos juga bisa gajan ya eto bang oke, sekarang kita naik jadi ini di atas tempat harimau dan tempat kita bersantai ya kita main-main sama ano bifturongnya Alcara musik 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 jadi teman-teman ini, kalau mau santai disini siapa ya? jadi nanti kalau udah ada harimau nya, kita duduk disini santai, langsung lihat ke bawah tuh tuh dalamnya pas waktu itu vlog belum? belum 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 udah jadi nih, nganggangnya tinggal tunggu harimau nya doang ya bentar lagi sebenernya makanya tuh ikutin terus channelnya pecinta satunya indonesia jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa juga, Alcara juga baru bikin video YouTube nih ya tapi videonya baru 2, subscribernya 18 ribu, ayo makanya tuh subscribe juga channelnya Alcara nih, nanti bakal banyak hewan-hewan yang bakal di upload tapi gak upload doang kok, nanti bakal dijelasin sama Alcara mana tau, ada yang perlu, ada yang mau pelihara paling enggak kan bisa tau dari video-video Alcara jadi gak repot-repot pasti valid, soalnya dia punya piaraan waktu itu gue gendong masih kecil ya? iya masih kecil masih segini lah ya, kayak musang gitu kecil banget ya nah sekarang Ano nya udah gede banget nah kira-kira, Alcara ini segini masih nyusu juga? pasti untuk kan masih nyusu ya? makan buah juga ya? makan buah utamanya itu buah, banyak banget banyak banget disini ayo coba berbagi nih, kira-kira berapa kilo? sekali makan tuh, Ano hampir sekilo pagi sama, sorry atau malem nah itu buahnya apa aja terusnya? pepaya pisang aja sih dua itu pepaya pisang aja itu buahnya, ditambah telur ayam sama madu sama telur ayam? ya bisa-bisa lu mungkin mau makan buah kebagian kayaknya Ano semua yang makan ini ya? iya emang bisa-bisa nih dan jangan khawatir ini Binturang atau yang dibilang Beer Cat ya? Beer Cat Beer Cat bisa gede, masih bisa gede ya? masih bisa gede kira-kira bisa sampai dua kali lipat ini lah dua kali lipat lagi nih? iya iya Pak nah buat temen-temen yang pernah nonton pencipta sayur saya pasti pernah ngikutin nih Ano yang masih kecil segini dan sekarang udah besar tuh iya simbohin akal jangan-jangan khawatir yang pasti nih legal ya nggak jatuh? legal iya dong kalau nggak legal nggak berani nggak boleh nggak sih? nggak boleh kan jangan sampai diburu banget begini ya iya gitu kan kesian kalau emang mau piara ya cari yang legal emang yang legal tuh mahal? mahal? mahal cari juga lah ya kan? masa nanti kalau kita mau lihat Beer Cat ini jauh-jauh kok negeri? iya padahal kan asetnya kita ya? iya ayo temen-temen kita coba gendong beratnya di berapa saat sekarang? di berapa ya? di berapa ya? berapa ya? 8-10 kayaknya jadi dalam waktu 3 bulan tuh perkembangannya tinggi ya? tinggi banget ya kita coba gendong dulu nih binturannya kira-kira siap-siap lecet ya om waduh kalau give up kasih tau iya 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 batu juga waduh soalnya nakal ini suka gigit-gigit tadi ini perjanjiannya bilangnya gak berat berat ya om? ini gua di di prank apa gimana nih? gue kayaknya di prank nih ini gua lebih kayak nyom ya? ini lebih lah lebih sorry jadi gua di prank nih ini berat banget nih temen-temen ini surprise tapi kalau lu udah biasa kayaknya ya aduh ini isang pupi bisa ilang ini enggak ya? enggak bakal ya? enggak jadi temen-temen mungkin kalau yang ada inspirasi ini bagus nih keren nih hewannya nih nah kira-kira tapi asal belum breeding ini ya? belum akan ya? akan tapi kalau suatu hari misalnya ada gambaran gak Seth? kalau buat breeding terus suatu hari ada anak kayak gini kisaran berapa sih anakan misalnya lu belum breeding lah ini baru ngambil baru beli dari penangkaran ya dan ini kan legal ya nah ini kisaran berapa Seth? 45 juta NANIIII mah aduh legal ya aduh kalo udah hobi mah gak nilai ya emang apa sih gak boleh? ah hemen beli motor nih kayaknya nih iya tapi keren banget asli soalnya kalo hobi gak bisa dinilai dengan materi maka itu gua suka bilang berapa harganya? bukan mau pamer nah kira-kira kalau kita hobi kita jangan nilai nah suka yang banyak orang komen oh mahal banget itu piarannya gini, gitu kan the hobi Iya Terus kalo udah kayak begini, udah hobi, tiba-tiba di cakar apa, jangan dipukul dong Gak bisa Asal suka bilang kan, ya gak? Dari dulu kan? Resiko Kalo udah piarah, ya berarti harus tanggung jawab Sakit, apapun, semua di jaga ya Kalo gak mau luka, pelihara klinci aja gitu Maksudnya kan exotic animals ya buat animals Masih ada sifat liarnya walaupun sedikit Jadi kalo misalkan ada kegores atau apa-apa dikit, ya wajarnya ya gimana lagi gitu Tapi dilukain sama binturang masih mending daripada dilukain sama mantan Gawat itu Kukunya tajam banget Nah ini nih, lu punya ini sampe luka ya Iya, luka-luka ini Nah coba, tuh disini lu lecet, nah ini buat temen-temen Makasih malah disayang terus, karena udah resikonya Lagian aja gue bukan nyerang sih, emang karena dia berat sama kukunya tajam Gak sengaja gitu kan, bukan dia nyerang sebenernya Jadi ini masih 2 kali lipat lagi ya Mudah-mudahan deh nanti kalo asetnya gak sibuk Kalo udah besar banget, tambah 2 kali lipat lagi ya nantilah mungkin 6-7 bulan lagi Kayaknya bisa sih ya, sampai 6-7 bulan lagi ya Bisa dong Terus kira-kira kalo mau di breeding usia berapanya? Dua tahun Dua tahun Umur 2 tahun katanya binturang itu Dua tahun udah besar banget itu ya Udah bentok gitu ya Udah bentok, udah gak akan tumbuh lagi Udah gak akan tumbuh lagi Terus kalo kayak binturang ini ada kayak misalnya kayak hewan animal pet biasa ya Ada kayak vaksin atau apa-apa Nah ini mungkin Asya bisa berbagi sama kita semua nih Dia vaksinnya ikut ke kucing Karena kan beer cat, cat kucing kan Iya cat kucing betul Lelga musang miripnya ke kucing jadi ikutnya dengan treatmentnya kucing Jadi kayak treatment kucing ya Vaksinnya kucing gitu ya Kalo binturang ini mandi normal aja semprot air biasa gitu Pake sabun, kebetulan ini kan kasar Sama itu lah, cat shampoo punya? Kalo aku pake sweet stall Oh pake sweet stall Sweet stall yang untuk bayi orang Pake itu jadi bulunya biar halus Tapi itu khusus untuk binturang Kalo kucing ada shampoo nya Iya kalo misalnya rakun pake sabun kucing umum Rakun Nah ini rakun ini masih Dia kalo udah kasih ide begini Nanti kita bisa liat review lagi rakun ya Iya betul Rakun tuh kalo yang belum tau itu dari Amerika Amerika Dan itu yang di film Avenger Iya betul Nah makanya itu ikutin terus Channelnya pecintasata Indonesia Channelnya Alshad Abis ini kita akan nge-vlog soal rakun Kira-kira hewan yang ada di film Avenger Kalo belum liat, liat dulu deh film Avenger Nanti Alshad akan kasih liat tentang rakun ya Tadi kan gua bilang sebelum ke kandang rakun ya Ternyata Ada yang istimewa juga nih sebelum ditegak kandang rakun Ternyata udah segini gede Gua pikir cuma dikasih pisang dong dengan minum susu loh Masih dia Ternyata masih dikasih minum susu Nah kita liat nih kira-kira Segini 120, 140 ml ya 140 ml kira-kira kalo binturang nyusu bisa seberapa Dan ini susu kucing ya Seth ya Susu orang Ini udah susu orang ya Tadi kan susu kucing ya Susu kucing Kalo misalkan ini Karena dari penangkarannya udah Susu yang dikasih itu Kita ga berani ubah Lanjutin aja Tapi susu orangnya khusus ya Khusus iya Bukan yang asal kita beli dengkau di warung atau bukan ya Oh engga khusus Nah temen-temen kita liat seberapa cepetnya dia Sampai jumpa